Matusan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Tetani Jambi berdaulat Senin pagi melakukan aksi unjuk raso di halaman kantor DPRD Popisi Jambi dalam rangka Hari Tani Nasional 2018. Aksi ikon melibatkan ratusan masa dari 30 desa di lima kabupaten diantaranya Kabupaten Tebo, Batang Hari, Moro Jambi, Tanjung Jambung Timur, dan Tanjung Jambung Barat. Dalam rilis yang disampaikan oleh para pendemo, perampasan tanah di wilayah produktif rakyat yang dilakukan oleh kelompok industri menjadi salah satu penyebab semakin menurunnya jumlah petani. Di Jambi Dewi, penguasaan tanah oleh kelompok industri diwujudkan dengan merebaknya izin konsensi industri yang diberikan pemerintah, baik industri perkebunan kelompok sawit, industri pertambangan, maupun hutan tanaman industri. Yang mana 884 ribu hektare lebih telah menjadi izin hutan tanaman industri. Perkebunan sawit mencapai 1,2 hektare, dan izin pertambangan seluas 735 ribu hektare lebih. Dalam aksi IKO ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh pendemo. Di antaranya mendesak pemerintah profisi Jambi segera melaksanakan agenda penyelesaian konflik agraria, pemulihan hargo-hargo jual komuniti petani, dan pemulihan balik lingkungan yanglah rusak akibat eksploitasi yang dilakukan industri ekstraktif di provisi Jambi. Aksi hari ini ada tiga tuntutan ya, selama penyelesaian konflik agraria yang ada di Jambi, kemudian memastikan hasil petani masyarakat itu berdaya saing, kemudian yang ketiga itu memastikan perusahaan, perusahaan lingkungan, dan aktivitas yang berusaha di kemarin itu ada tindakan negara. Puas berorasi, masa akhirnya ditemui oleh anggota DPRD provisi Jambi Muhammadiyah, dan DPRD akan menelusuri tuntutan yang disampaikan oleh ratusan petani.